Terima kasih telah menonton Kali ini kita akan membuat efek photoshop yaitu namanya out of frame atau kita akan mengedit foto kita menjadi keluar dari bingkai cukup unik sebenarnya trik ini Oke bagaimana cara membuatnya Oke mohon follow me saya menggunakan foto komodo seperti ini komodo merupakan hewan asli yang berasal dari Indonesia Selain itu Indonesia juga dikenal dengan keragaman budaya ayati alam flora dan fauna salah satunya adalah hewan komodo ini Oke lanjut saja dengan tutorial out of frame ini bagaimana membuatnya Yang pertama adalah duplikan layar dua kali tekan ctrl G Kemudian beri nama layar ini layar satu menjadi bingkai Sebenarnya kalau tidak diberi nama juga tidak masalah Hanya untuk mempermudah kita dalam mengedit foto sebenarnya Kemudian layar satu copy beri nama dengan Out of Oke Setelah itu hilangkan tanda Kita ada indikat layar visible Dua-duanya oke Kemudian sorot layar background Dan buat layar baru Kita akan membuat background kedua untuk foto yang kita edit ini Oke Buat layar baru Buat layar baru Layar satu Beri nama saja dengan gradient Gradient Sekali lagi untuk mempermudah Oke Kemudian jika sudah Klik Pada Gradient 2 Nah ini gradient 2 Klik Klik Pada yang atasnya Ini Untuk mengedit Nah gradient ini Klik saja Oke Akan muncul dia Seperti ini gradient editor Kemudian pada color stop Nah ini Kita klik satu kali Nah ini Color change color of select stop Kita klik lagi sekali Oke Kemudian pilih saja warna Ini dengan Nah Bantuan Select color Apa namanya Warna Langit Langit jiru itu dan Oke Oke Kemudian Jika sudah Tarik dari atas ke bawah Oke Lepas Oke Lepas Oke Akan untuk gradient Loh Gambar Komodonya Mana Ternak Jangan panik Kita akan Segera mengedit Untuk gradient ini Oke Kemudian Jika sudah Klik filter Pilih Distort Dan Pilih Wave Oke Wave Pengaturannya Pilih yang square Wave linknya Yang atas 108 Yang bawah 146 Oke Amplitude Tuduhnya Yang atas 104 Yang bawah 169 Sekarang Biarkan saja Pilih Repet X Pixel Ini Nah Ini Oke Kemudian Oke Nah Jadi Garis-garis Seperti Ini Background Baru Kita Kemudian Setelahnya Kembali Klik filter Distort Pilih Polar Koordinat Nah Pilih Yang Rating Lartu Polar Bukan Polar Lartu Lartu Polar Yang atas Oke Oke Nah Sudah Jadi Jadian Kita Sekarang Kita Kita Akan Membuat Pingkai Untuk Toko Mode Klik Pingkai Jangan Lupa Tanda Matanya Dimunculkan Kembali Seperti Seperti Oke Lepas Sudah Kemudian Setelahnya Kita Akan Merubah Seleksi Ini Gunakan Tool Select Pada menu Select Pilih Transform Seleksi Pilih Pilih Seleksi Nah Dia Bisa Dilihat Kemudian Setelahnya Klik Edit Transform Perspektif 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 Nah Gedaakan Dari Unceng Seperti Ini Oke Kita Sudah Kembali Klik Edit Transform Dan Pilih Scale Untuk Membuat Skala Ini Dinaikkan Sedikit Oke Oke Cukup Jika sudah Klik Enter Jadi Jika sudah Pembuat Seperti ini Kita Akan Menggunakan Satu lagi Dari Bantuan Cut Layer Mix Ini Cut Layer Mix Klik Nah Oke Sampai Foto Bebentuk Seperti ini Jika Sudah Klik Layer Pada menu Klik Layer Pada menu Klik Layer Layer Style Pilih Stroke Layer Style Layer Layer Style Pilih Stroke Pilih Stroke Nah Sidenya Rubah Perbesar Sedikit Hingga Seperti ini Oke Kira-kira 21 Turunan Lagi 18 Kemudian Colornya Rubah Menjadi Warna Putih Sudah Klik Oke Nah Oke Nah Ini Tadi Seperti yang kita masukkan Stroke Langkah selanjutnya Adalah Pada Layar Out of Klik Icon Mata Munculkan Layar Out of Nah Kita akan menyeleksi Eee Foto Komodo Ini Supaya Eee Nantinya Keluar dari bingkai Tidak Tidak Perlu Semuanya Hanya Kira-kira Bagian Kepala Oke Klik Magnetic Clash Tool Untuk Menyeleksi Tidak 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 cukup sampai disini sudah kira-kira cukup kemudian kembali klik hardlayer mix ini hardlayer mix nah dia akan muncul seperti ini Oke jika sudah sekarang langkah terakhir adalah membuat bayangan bayangan untuk memberi kesan dua dimensi pada foto hasil editan kita hilangkan icon link icon link pada layar masih ini pada layar bingkai Oke ini hilangkan kita sudah klik ctrl kemudian klik pada layar layar masih terang hilang ini Oke layar bingkai Oke sehingga muncul titik-titik seperti ini kemudian klik layar gradient buat layar baru kemudian klik edit film masukkan warna hitam warna hitam dan oke oke hilangkan titik-titik seleksi ini klik pada magic warm tool oke jika sudah kembali klik layar bingkai dan klik pada layar tramilnya pada layar match tramilnya oke diklik nah sampai tersorot seperti ini yang ini juga tarik ke atas oke yang atas juga setelah Oke kemudian jika sudah tekan enter oke kembali ke layar bayangan ini bring on saja bayangkan oke layar bayangan klik filter terlalu bos yang lur Oke atur saat tanggulnya kurang lebih 13 oke dan oke kemudian tekan ctrl-t untuk transform free transform ctrl-d nah tarik atas sedikit kemudian sampai yang ini juga yang atas itu oke klik enter jika sudah turunkan opacity layer opacity layer menjadi kurang lebih 59 dan selesai sekarang kita tes sebelum dan sesudah nah ini yang sesudah ini tadi yang sebelum sesudah sebelum sesudah selesai tutorial out of frame kita kali ini terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini terima kasih sampai jumpa di tutorial selanjutnya dan salam Terima kasih telah menonton!